Terima kasih. Bang, bayarin kek. Gue lagi butuh duit banget ini. Mana sih lo? Gue lagi gak butuh sepatu. Udah gitu. Eh, buat apaan sih? Lo gak ada duit. Emang lo mau bayarin berapa itu? Nih, 100 ribu aja lo ambil deh. Gue teg kucing aman sepatu. Yaudah, tapi gak sekarang ya. Yaudah deh, Bang. Kan gue butuhnya sekarang. Ori-mori itu cuma butai. Gue ada ide. Itu sepatu tetep gue bayarin. Ntar gue jual lagi, 150 ribu. Gue untung gue ucapkan. Eh, Pak, Ing. Gede ngong-ngong aja lo. Eh, Ing. Lo mau beli sepatu gak, Ing? Sepatu? Iya. Kebeneran, Bang. Gue lagi butuh sepatu. Cocok, bener. Yang jelas itu sepatu bukan lars tinggi pakai kulit. Itu membuat asib TPS, kan? Ini mah cocok buat orang-orang yang seneng. Ini apa namanya? Jalan sama cewek. Keren beneran, anti-slip, Bang. Anti-slip, satu itu. Udah gitu juga gak kenyangak. Buset. Porhunya rapi. Harganya berapa, Bang? 150 ribu mau lo. Boleh, Bang. Bawa ke sini, Bang. Barangnya, Bang. Lo ding-ding disini. Yes. Gue ngambil rabangnya dulu. Oke, Bang. Gue jamin lo ngebal kecewa, Ing. Yes. Pokoknya sepatu pas masuk pasti enak tuh rasanya. Buset deh, Ing. Tanpa pelicik. Oh, sepatu mahal, Bro. Gila. Kayaknya sepatu penuh bulu itu. Keren banget. Penuh bulu anti-slip. Anjay. Sepatu. Sensasional, Cok. Si Japri tadi nyelundurin kemana, ya? Kalau kata apa, mah ending perjalanan dia. Ya lo akan kengetan. Eh, Cing. Lo ngelih si Japri gak? Enggak, Bang. Emang ada apaan, Cik? Kepo. Dia yang nanya, dia yang jawab juga. Gimana sih? Dikasih tau begitu bilang kepo. Engg, lo mau beli sepatu gak, Kak? Sepatu? Lo jualan sepatu, emang, Pri? Iya, ini sepatu pribadi gue. Gue mau jual. Oh. Berapa pri harganya? 100 ribu aja, Ing. Bayarin, Ing. Ya. Tau gitu, emang, gue beli sepatu sama lo. Oh, lo udah beli sepatu. Sama siapa? Bang Marco. Pantesan, Ing. Bang Marco gak mau beli sepatu gue. Ternyata dijualan sepatu juga. Iya, Pri, tau lo jual sepatu murah, mending gue beli ke lo tadi, Ma. Yaudah deh, ya. Makasih ya. Iya, iya, Pri. Hah, tau gitu mau beli sepatu ke Seja, Pri. Itu boceng ngomong-ngomong. Lo tuh bosa mirban, bener. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Cing. Beli sepatu gue nih, Cing. Eh, lo tadi ajarin Bang Marco, Noh. Udah, biarin aja. Nih, lo mau beli gak sepatu gue nih? Bayarin. Emang lo boleh dijual berapa itu? 100 ribu aja. Nah, lawar dikit lah. Jangan, Cing. Itu juga gue udah rugi. 200 gimana? Ih, cetujuk. Cetujuk. Eh, maunya lo. Cepet nih. Yaudah, 100 ribu aja. Gue lagi butuh duit banget ini. Oh, lagi butuh? Yaudah. Nih, gue hitung-hitung sedekah ya sama lo ya. Tuh. Nih. Semoga gawet ya. Eh, jempol lo pada hijau nih. Bawa bener sepatu. Semayang sih. Eh, jangan, Bri. Suatu rumah, Nack? Yah, udah laku, Bang. Belum nama sih lo jari orang, lo. Terus sepatu gue mau bayarin. Oh, gitu. Udah laku. Udah laku. Baru gue mau bayarin. Gue mau jual lagi ke si Paing. Oh, gitu. Iya. Ternyata jualin sepatu gue mau jual lagi. Iya. Oh. Gimana sih lo? Yang bayarin siapa? Si Nacing, Bang. Terus si Nacing di mana? Di rumahnya. Eh, usul. Ingat. Kayaknya mau buat nih sepatu. Coba. Oh, Nacing. Aduh. Ini sepatu siapin lo yang bayarin. Laku tau, Bang. Udah usul ini gue bayarin lagi lah. Jangan, Bang. Saya aja belum pake nih. Masa lo udah mau bayarin aja sih. Eh, belum pake. Lalu disini gue bayarin cepe lah. Ya, saya aja belinya cepe. Udah gimana kalau 120? Taikin goceng ya tuh. 125 dah. Harga pas dah. Gue tonjok lo. Iya, iya, iya. Udah. Udah sini. Ngemandang bener. Tuh. Pas banget ini. Misalnya 120. Iya gak? Ya, tuh. Teman gue lo. Misalnya gue gak apa-apa. Gue beli sepatu. Iya, Bang. Gak apa-apa. Yang penting gue masih ada untung 20 ribu. Lo jadi beli sepatunya Bang Marko. Jadi, Pri. Ini gue lagi dengan Bang Marko. Dari tadi belum balik-balik juga orangnya. Ing. Asal lo tau ya. Ternyata sepatu yang dijual Bang Marko. Itu sepatu gue. Hah? Serius lo, Pri? Serius, Ing. Tapi udah di ini sih. Sepatu gue mah udah dibayarin si Nacing. 100 ribu. Parah banget Bang Marko. Jual sepatu ke gue 150 ribu. Mahal banget, Pri. Tapi untungnya udah dibayar si Nacing. Aman gue. Belum tentu, Ing. Tadi dia mau ke rumah si Nacing. Kayaknya mau bayarin tuh sepatu dah. Terus dijual ke lo. Parah banget, Pri. Bang Marko, Pri. Yaudah ya. Gue gak mau ikutan. Gue mau pulang. Bang Marko jadi calo. Prinsek banget si Marco. Jual sepatu ke gue. Maal. Belinya mah murah. Bang Marko. Eh, nih. Sepatunya nih. Bang. Maaf Bang. Gue gak jadi beli sepatu lu ya. Setan amat, Ing. Eh, ini gue udah suruh siapa aja nih. Dapetin sepatu. Iya, gue tau. Tapi itu sepatu si Jafri kan. Sepatu si Jafri. Sepatu si Jafri. Ini sepatu gue dapet dari orang Rohingya. Berinisial kan N. Iya, gue tau si Nacing kan. Kok lu tau sih? Si Jafri cerita sama gue. Kalau itu sepatu lu beli dari si Nacing. Setan juga tuh si Burik. Bocor orangnya. Udah jangan berbacot lo. Ini bayarin nih. Bayarin 200. Hah? Tadi kata lu 150 ribu. Kok jadi 200 bang? Eh, Pahing. Ibaratnya sama bursa saham. Apapun juga naik. Kadang-kadang naiknya gak terduga. Ini kan gue. Lu mahargain gue tuh. Lu 200 ribu nih. Udah cepetan. Jangan sampai gue gedik lo. Bang. Ini sepatu yang tadi kan yang punya saya? Iya. Cing. Bang Marco beli sepatu ke lu berapa? 120 ribu. Hah? Masa dia jual ke gue 200 ribu, Cing? Mahal banget. Eh, nah Cing. Kalau gue jual gak harga segitu. Gue masa dapet untung cuma 30 ribu doang. Nge-repot urusannya. Gimana sih lu? Parah bener. Kalau kayak gitu mah, Bang. Lah, benar bener. Apa? Gue gak mau. Gue gak mau beli pokoknya. Eh, Pahing. Lu bayarin gak gini? Hah? Jangan sampai ke jual tuh, Cing. Hah? Tidak, gue gak mau. Wah, saya ternyata lu. Pengajar lu sih, Pahing. Pahing! Eh, Cing. Udah, pelang-pelang gak bayar lu. Udah, lu aja yang bayarnya. Ah, tuh saya yang bayarin lagi. Gue sangsutnya. Saya gak punya duit, Bang. Lu kejarin sih, Pahing. Gak begitu, Cing. Paksa, paksa. Paksa, enak aja lu. Eh, gue, Bang. Gue, Bang. Bang. Aduh. 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 Kurang ajar menit lu. Aduh. Woi. Bang, gue kurang sakit deh. Aduh. 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 Sial, Mas. Sial. Aduh. Aduh. Sial, Mas. Terima kasih.